Video ini disponsorin oleh W7Football W7Football menyediakan produk-produk Sepatu bola, sepatu futsal Dengan kualitas terbaik Karena uppernya memakai kulit hewan asli Atau top graniter Jadi untuk durability jelas lebih baik Produk-produk W7Football Bisa kalian dapetin di Official Instagram W7Football Atau kalian bisa cek Di link deskripsi atau PIN komen Yup guys kembali lagi tentunya Dengan saya Edith West Di channel saya kali ini saya bakal Unboxing, review, produk Lokal Dan ini pertama kali saya Unboxing, review Produk dari Zetro Dan ini boxnya Dan ini adalah Zetro Quick Soctic Generasi Kedua Dan kalian sudah tahu mungkin ya Lewat Instagram Itu banyak banget yang beredar Mengenai produk yang Sarset ini Zetro Quick Soctic Generasi Kedua Oke Ini banyak banget permintaan Untuk saya unboxing Review produk Zetro Quick Soctic Generasi Kedua Dan saya bakal jelasin harganya Mengenai detailnya Dan Seperti apa detailnya Yuk kita lihat Tarang-tarang Oke Di depan kalian Sudah ada box dari Zetro Dan ini pertama kali Aku unboxing produk Zetro Dan ini original Tentunya Disini ada logo nya Zetro Ini box nya kurang lebih hitam Terus Seperti ini ya Kalau original itu ada keterangan Mengenai produknya Dan ini Zetro Quick Soctic Generasi Kedua ya Dan aku generasi pertama itu belum sempet Review Dan unboxing juga Jadi Aku lupa gitu ya Design dan modelnya itu seperti apa Dan ini aku ambil size 39 Warnanya red Minage Made in Indonesia Oke Dan langsung saja Oh ya Box nya kurang lebih seperti ini Menok gimana-mana Sayang banget Ya Oke Langsung saja kita buka Dari box nya Nah Seperti ini Ya Produk nya Oke Ya Seperti ini Oke Kita keluarin dulu Dari box nya Oke Ini udah keluarin dari box nya Dan Ya Kita langsung bahas Harganya Oh ya Ini gak ada label mengenai produknya ya Kayak label Tag label gitu ya Kayak kalau Specs Ortus gitu Gak ada label gitu ya Produknya Dan Menurut gak ada masalah sama sekali Gitu ya Dan kita langsung saja bahas produknya Oke Dari Kaki bagian luar seperti ini Depan seperti ini Ya Terus kaki bagian dalam seperti ini Dan belakang seperti ini Oke Ini Full Knit gitu ya Dari Bahan nya itu Emang full Knit Terus ditimpa Bahan sintetis Terus Untuk motif nya Seperti ini gitu ya Kayak jaring-jaring Terus Logo saya terus Di bagian kaki Bagian luar Terus Garis panjang Dari Tengah Ke belakang Ketumit gitu ya Cuma Ini dari Seki model Emang mirip banget Sama Superfly Generasi Ketujuh Gitu ya Ini aku ada contoh Ya Ini Ya Dari Kalau Dari sini itu kelihatan Ya Bentuk Ini itu Persis Terus motif nya juga persis Gitu ya Dan Dari segi bahan Ya Ngomong-ngomong ini yang fake gitu ya Ini yang kebetulan yang fake Terus Bahannya juga Dari Tekstur Mirip gitu ya Kalian bisa lihat Sini Mirip Mirip banget Sama persis Menurutku Terus Bentuk dari Depan Ya Garis ini Terus Motif dari sini Ya Mirip semua Ya Terus Potongannya Di atasnya juga Sama Oke Ini Kita Bahas detail Dari produknya aja Logo seternya Seperti ini Cutting polyflag Ya Cukup Bagus Ya Cukup bagus Terus Apakah ini cukup kuat Ya Kurang tahu Karena yang Superfly sendiri itu Sudah Yang fake sudah Kayak buka Disini ya Dan potongan High cut nya juga Cukup rapi Ya Seperti ini Persis Gitu ya Persis Persis banget Gitu ya Dan Untuk kualitas Kliniknya Seperti ini Kalian bisa lihat Bagus banget Menurutku Ya Flexible Oke Kita beralih ke Bagian kaki Bagian depan Bagian farm Seperti ini Untuk tekstur Ya Kalian bisa lihat sendiri Ya Sama Seperti yang Product fake nya Sama Jadi kembali lagi Ini aku gak Ngebandingin Mengenai Product fake Sama Zetro gitu ya Yang Quickshot 2 Cuma emang Dari segi Bahan Detailing Macam Pan sintetisnya Grid nya itu Sama gitu ya Jadi Ya Kurang lebih Sama gitu ya Tekstur Teksturnya Terus Oke Talinya itu Tali pipih Terus Seperti ini Cukup bagus Menurutku Tipis banget Terus Di atasnya ada Logo Zetro Sport Dan Logonya Oke Kita beralih Ke kaki Bagian dalam Seperti ini Motifnya Berbeda Ada penambahan Tipe dari Sepatunya Yaitu Quixotix Seperti ini Cutting polyflag Ya Seperti ini Terus Polos Di bagian Pengahnya Gak ada logo Zetro Ya Terus Untuk detail Pengarcaannya Juga cukup rapi Rapi banget Menurutku Gak ada lem Yang Offset Sini Yang bisa lihat Cukup bagus Dan Kita Beralih ke bagian Belakang Seperti ini Cuma Titik Titik Yang aku Gak paham Maksudnya apa Dan Motifnya Kurang lebih Sama Seperti ini Sama Superfly Vapor Yang seri 13 Terus Superfly Yang seri 7 Itu Sama Sama Terus Untuk pengerjainya Juga rapi banget Presisi Keren Dan Kita Beralih ke Bagian Insole Insole Itu Bisa Dilepas Seperti ini Insole Bagus banget Tepel Terus Ada Terus Zetro Sports Luku Besar Terus Lapisnya Pahan Fabrik Dan Seperti ini Bentuknya Terus Di bawahnya Itu Pinselnya Pahan Plastik Yang cukup Solid Ya Kalau bisa Lihat Disitu Ya Tam Terus Dilapisi Juga Oh ya Disini Itu Ini Itu Ada Logo Zetro Yang Bisa Dilepas Bisa Lepas Ya Bisa Lepas Ini Ya Ini Ya Bisa Dilepas Terus Ada Tag Produk Made in Cina Ya Made in Cina Nanti Nanti Bakal Foto Ini Biar Lebih Jelas Ya Cuma Untuk Detail Bisa Kelepas Cuma Dipasang Pun Ya Bercuma Gitu Ya Di Box Bercuma Made in Indonesia Disini Made in Cina Kayak Gak Sinkron Dan Kita Langsung Bahas Soplet Soplet Seperti Ini Persis Bangga Sama Vapor 13 Superfly 7 Sama Ya Tentunya Sama Nih Kalian Bisa Lihat Cuma Emang Dikasih Tulang Lagi Di Bagian Tengah Cuma Kalau Segi Detailing Itu Sama Persis Kalian Bisa Lihat Disini Kalau Segini Potong Pun Itu Persis Men Ini Kalau Bisa Lihat Ini Bentuk Soplet Sama Cuma Beda Di Penambahan Tulang Aja Di Bagian Tengah Oke Ini Gak Ada Logo Zetronya Ini Polos Ya Terus Untuk Segi Detailnya Seperti Ini Warnanya Merah Dasarnya Terus Ton Ada Warna Hitam Dan Untuk Lenturan Cukup Lentur Flexible Dan Cukup Bagus Menurutku Oke Kita Coba Timbang Di size 39 Kira Kira Kita Dapat Berapa Ya Oke Kita Coba Timbang Di size 39 233 Gram Dice 39 Kurang Lebih Mirip Sama Vapor Yang Fick Kurang Lebih Ya Karena Vapor Yang Fick Kita 200 Gram Ini Ada Contohnya 190 Gram Oke Mungkin Mengaruh Sopletnya Yang Lebih Solid Lebih Penambahan Plastiknya Oke Seperti Apa Detail Saat Sepertinya Dipakai Yuk Kita Lihat Bareng Bareng Selamat itu dia ya, detail dari Zetro Quick Shorty generasi kedua oke, untuk first impression, cara masukin kaki generasi sepatunya itu persis banget sama neck mercurial superfly yang generasi ketujuh yang fake gitu ya dan itu bener-bener cara masukinnya itu sama gitu ya, terus untuk feel di bagian heel dan bagian padding dan bagian install itu sama persis gitu ya sama neck mercurial superfly yang fake, yang pernah aku review dan pernah aku playtest itu mirip banget jadi untuk sizingnya juga sama banget gitu ya jadi keseluruhan itu feel dan semuanya itu mirip banget sama neck mercurial superfly generasi ketujuh jadi menurutku ini dari bentuk, dari rasa saat dipakai gitu ya dan kenyamanan di bagian heel dan di bagian installnya itu mirip banget, mirip, menurutku mirip banget sih, oke dari angka 1 sampai 10 dari segi desain dan model itu 8 ya, kembali lagi desain dan model itu kembali ke selera kalian masing-masing jadi menurutku yang agak ganggu itu di bagian uppernya yang terlalu banyak permainan pattern ya dan motif menurutku ya jadi kembali lagi ya desain dan model itu kembali ke selera kalian masing-masing tapi menurutku pattern yang terlalu ramai ini agak ganggu sih menurutku jadi di persimple itu lebih bagus menurutku ya dari segi patternnya atau motif jadi overall dari angka 1 sampai 10 dari segi model dan desain ini 8 oke dari angka 1 sampai 10 dari segi kenyamanan pas first impression tadi pas di fitting tadi itu 8 menurutku mirip banget sama Neck Mercurial Superfly generasi ke 7 versi fake menurutku ya karena aku kembali lagi aku belum pernah nyoba yang originalnya dan unboxing jadi aku gak bisa compare dengan originalnya naik gitu ya meskipun dari segi model dan desain ini mirip gitu ya sama Neck Mercurial Superfly generasi ke 7 dari produk Nike jadi menurutku ini cukup nyaman karena feelnya kembali lagi mirip banget sama Superfly generasi ke 7 jadi menurutku dari angka 1 sampai 10 pas fitting tadi ya itu 8 terus apakah cukup rekomendasi untuk kalian beli menurutku ini menjadi opsi lain gitu ya untuk sepatu dengan knit ya produk dengan teknologi knit original harganya cukup murah ini menjadi salah satu rekomendasi buat kalian daripada beli Neck Superfly yang fake ya karena ini pertama original ya sudah produknya sendiri itu sudah terkenal menurutku ya cukup bagus dan desainnya produk-produknya juga cukup menarik menurutku ya jadi menurutku ini menjadi alternatif buat kalian yang pengen nyoba Superfly gitu ya dengan kualitasnya yang cukup menarik versi fake menurutku ya itu kalian saya saranin untuk beli produk setro aja karena dari segi model, desain, dan feel itu kurang lebih sama gitu ya dengan versi fake-nya jadi ini kelebihannya itu original pertama kedua produk asli Indonesia jadi bisa membantu meningkatkan perekonomian home industry atau produk-produk dalam negeri gitu ya jadi menurutku ini menjadi alternatif buat kalian pengen nyoba sepatu dengan teknologi knit harganya cukup murah original ini menjadi salah satu alternatif buat kalian miliki di tahun 2021 oke mungkin sekian dulu video kali ini terima kasih sudah nonton jangan lupa subscribe like, komen, dan share dulu saya maju terus berubah di Indonesia and see you next video socap bye sub indo by broth3rmax